Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Kandak Nawong Yang membahas berbagai macam budaya, adat, dan ilmu Jawa Kali ini channel Kandak Nawong akan membahas mengenai Posisi rumah menghadap kemana Yang cocok dengan weton atau neptu Menurut perimbun Jawa Baiklah langsung saja kita mulai Jadi ini ada daftar Yang ini berdasarkan perimbunnya Daftarnya itu Jika neptu atau weton Anda jumlahnya 7 Maka idealnya rumahnya menghadap ke arah utara Atau ke arah timur Jika wetonnya 9 Maka idealnya menghadap ke arah selatan Atau timur Jadi weton itu mulai dari 7 jumlahnya Yaitu kalau lahirnya hari selosok wagi Selosok itu 3 Wagi 4 Jadi jumlahnya 7 Ada video di channel Kandak Nawong mengenai weton-weton ya Kalau ditulis lagi di sini nanti kelamaan Jadi misalnya Minggu itu 5 Senin 4 Terus wagi itu 4 Pond itu 7 Itu sudah ada Cari saja cara menghitung weton Jadi jumlah weton ada 7 Sampai Di sini berapa? 16 sampai 17 Kemudian 18 Kembali ke tadi Kalau diperhatikan Ada yang sama Weton 7 8 Itu idealnya menghadap utara dan timur Sedangkan yang barat Itu bisa Khusus barat Itu kalau jumlahnya 15 dan 16 Itu daftarnya Kemudian yang 17 Itu menghadap ke arah utara Barat 18 19 utara timur Bagaimana penggunaannya? Jadi misalnya Si Jono itu lahirnya Minggu wagi Si Jono lahirnya Minggu wagi Minggu itu menurut primbon Itu nilainya 5 Wagi nilainya 4 Dari mana hitungan ini? Ya dari orang-orang terdahulu Jadi 5 tambah 4 Sama dengan 9 Jadi wetonnya si Jono Yang lahirnya hari Minggu wagi Itu jumlahnya 9 Kalau si Jono ingin mendirikan rumah Itu sebaiknya menghadapnya ke arah Selatan Kidul atau ke arah timur Wetan Selatan atau kidul Atau south Atau timur Atau wetan Atau east Mudah ya Jadi nanti Tolong dilihat videonya ini Tidak lama Jangan terus bertanya dulu Karena di videonya itu jelas Sekarang contoh lagi Ini tadi kan namanya Jono Sekarang misalnya ada lagi Namanya W-A-W-A-N Wawan W-A-W-A-N Itu lahirnya Hari Apa Kamis Keliwon Kamis Keliwon Kamis Keliwon Kamis itu berapa Keliwon itu berapa Kamis itu Delapan Keliwon itu Delapan Kamis delapan Keliwon ditambah Delapan Tambah delapan Sama dengan enam belan Tinggal Lihat di tabelnya Oh Kalau lahirnya Enam belas Jumlahnya ya Kamis delapan Keliwon delapan Maka rumahnya Sebaiknya menghadap Ke arah Barat Saja Barat Tok Menghadap Pengulon Tidak ada Atau Ataunya Termasuk Yang lahirnya Wetonnya Lima belas Yang Weton lima belas Itu Misalnya Jumat Pahing Jumat Pahing Itu lima belas Enam Sama sembilan Jadi Ngadapnya Ke arah Barat Barat Itu ada Tiga ya Sebelas Lima belas Enam belas Begitu Paham Lah bagaimana Kalau Tidak mau Mendirikan rumah Misalnya Belum punya rumah Mau kontrak Misalnya Bagaimana Kalau mau kontrak Sama Kalau mau kontrak Ya cari Cari yang Menghadap Sesuai Cari Menghadapnya Yang Sesuai Seperti tadi Itu ya Lahirnya Berapa Jadi Kalau yang kontrak Misalnya Sudah Jono Sudah Wawan Terus Kemudian Siapa lagi Bagus Misalnya Mau cari Kontraan Bagus Ini kok Lahirnya Bagus ya Bagus kok Lahirnya Hari Apa Yang belum Jumat Wagi Jumat Wagi Misalnya Jumat Wagi Jumat Wagi Itu 10 6 Tambah 4 Ya Bagus Cari Kontraan Yang Hadapnya Ke Arah Selatan Atau Barat Demikian Ya Videonya Hanya Nanti Sekitar 7 Menit Nanti Diperhatikan Baik Baik Tolong Dipahami Bagaimana Cara Menentukan Rumah Menghadap Ke mana Sesuai Beton Jadi Perhatikan Videonya Dilihat Tabelnya Ini Ya Daftarnya Kalau Dihapalkan Angen Makanya Dilihat Lihat Kemudian Kalau Enggak Diling Yang 11 15 16 Itu Menghadapnya Ke Arah Barat Ini Perimbuan G Hanya Menurut Perhitungan Jawa Silahkan Berdasarkan Keyakinan Anda Semua Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Sampai selamat menikmati